Panas, panas. Kayaknya suhu badanmu nih yang panas sih. Bagaimana ini? Akhirnya, 21 didapatkan oleh tim Liquid ID. Yeay. Yeay. Siapa yang ulang tahun? Favian sama Wiseman. Berdua. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Fav. HBD Wis. Ini HBD-HBD. HBD Sul. Jadi ini untuk kado satu sama lainnya ya? Ya. Iya. Namun kali ini di lag 1, 2-0. Di lag ini, 2-1. Kalian mematahkan semua prediksi dari para talent yang mengira kalau kalian bakal 2-0. Bagaimana kalian menghadapi match hari ini? Mereka improve sih. Karena banyak motivasi dari coachnya kan. Motivasi? Membuat mereka lebih baik? Enggak sih, motivasi doang kan gak bisa ngasih strategi. Waduh. Berarti kalian bisa membaca semua strateginya tuh? Hah? Strategi? Bukan. Motivasi doang gak sih? Oke. Yang penting semangat gitu ya? Yoi. Pejuang. Namun kalau dari tadi, berarti game kedua itu Aya Naon. Apa yang terjadi? Kurang enak badan Bude. Oke. Reason ini alasan gak ini? Beneran dong, masa gimmick. Oh beneran. Nah ya anget. Tapi tadi kamu bermain dengan Ruby. Di game pertama. Ide dari mana itu? Oh katanya respect King Matt. Soalnya gue gak berani kalau face to face lawnya main marksman gitu. Oke. Makanya Bude penasaran. Wow. Menghadapi King Matt. Menggunakan Ruby. Apakah itu jawaban? Jawaban. Karena dia kuat banget landing ya. Kacau. Oke. Lalu. Hari ini. Kita melihat bahwa perjuangan kalian baru dimulai. Terus berakhir juga. Karena cuma satu match doang. Widi. Menghadapi tim Rebellion hari ini. Tertatih-tatih tidak? Game kedua agak sih. Tadi jadi udah ngefit. Oke. Lalu comebacknya gimana? Kok game ketiga kalian galak sekali? Karena tadi game tiga kita baru apa ya? Mencoba adaptasi sama apa ya? Sama drop yang tadi mereka kasihkan di game satu sama game dua. Jadi kita game tiganya baru adaptasi gitu. Baru nyadar. Baru menyadari. Apa yang itu kalian rubah di game ketiga? Ya dari prioritas kita terus dari band pick ya. Band dan picknya. Soalnya emang tadi kita gak nyangka mereka bakal ngeluarin band tiga atas itu kan. Oh. Namun ngebandnya kayaknya hero-hero Fabian gak sih? Apa respon kalian ketika? Respon Fabian ketika? Wah. Signature hero Fabian? Diband. Bagus itu dia. Apa respect itu namanya. Wah. Kamu seneng? Seneng dong. Karena di respect. Wah. Dia seneng banget budi sampe mau bikin SG. Waduh. Mau bikin ya nanti ya? Yoi. Nanti kita tunggu ya di IG-nya berarti ya? Gak, gak, gak. Bohong. Eh, oke. Jangan gitu. Tapi ada yang gak bohong. Ada sesuatu yang terjadi. Terjadi pergerakan. Bukan di line of down. Tapi di kalasemen. Pergerakan seperti apa? Yang dilakukan oleh tim Liquid. Mari kita saksikan bersama-sama. Oh. The Cavalry is. Wah. Tim Liquid ID. Berada di posisi tiga. Menurunkan Sang Raja Langit. Menggeser. 4P Champions. Fabian? Alhamdulillah, budi. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa top three classmen. Koga bisa upper bracket. Upper bracket. Sesuai yang YSKL inginkan. YSKL semakin naik nih ya berarti. Iya, berarti. Ngomongan laki harus dipegang berarti ya? Iya, harus. Tapi kan di sini Fnatic Onyx adalah lawan kalian selanjutnya. Iya. Bagaimana cara kalian untuk mempertahankan posisi tiga nih nih? Dan mungkin naik lagi. Pasti kita mau naik lagi sih. Jadi nanti hari minggu bakal harusnya terus lawan Onyx. Menghadapi Fnatic Onyx. Apa yang kalian diskusikan? Atau siapa yang paling kalian... Ini nih, harus hati-hati nih. Si... Kairi. Kairi. Berarti Fafian nih yang dari tadi. Iya, Fafian. Aduh lawan Kairi nih. Kairi apa Albert ya? Kairi aja budi. Kenapa Kairi? Karena ganteng. Kamu suka lawan yang... Karena memang ganteng kan? Yaudah. Iya deh, pengen lawan Kairi aja. Sama-sama belak tengah. Rambut belak tengah kayak kamu dong. Apa nih strategimu untuk melawan Kairi? Gak tau. Semoga aja dia bisa... Aduh Ling sama Fani. Aduh Ling dan Fani? Iya. Semoga apa... Iya, semoga itu aja sih. Bisa ada sasin. Iya, biar seru aja. Biar seru aja. Kamu sudah... Kairi kan sudah melangbuana nih di MPL. Kamu sudah melihat dari permainannya. Berarti kamu pede dong bisa melawannya? Pede, pede banget. Dia jago cuma lebih jago gue sih. Waduh, keren. Salah-salah itu yang sebelah, sorry-sori. Enggak gitu? Enggak gitu. Mau diralat? Iya, ada rat. Apa, ralatnya apa? Iya. Enggak jadi. Enggak jadi? Udah gak ada ralat? Kairi jago tapi lebih jago gue sih, Budi. Ada spasinya dulu sih? Oh ada ya? Ada. Ada, sama aja. Sama-sama. Sama aja. Cuma itu kan tim sebelah. Iya. Oke. Jangan, namun. Di sini Aran anteng-anteng woy. Ini anak-anaknya udah happy banget di panggung. Kamu happy gak Aran? Dengan progres. Jadi tim Liquid ID. Yang sepertinya meranjak terus. Lagi mau fokus buat lawan Onika aja sih Budi. Boang, boang deh ngambek Budi. Kalau lain sama Kars. Seberat itu melawan Kars? Enggak, orang dari tadi tiga lagi yang menang. Hayo. Namun, kuat di laning. EXP kan sekarang juga. Apalagi nanti lawanmu juga nextnya adalah Fnatic Onyx. Iya. Bagaimana kamu melihat lawan-lawanmu EXP lane. Yang ada di MBL Indonesia, Aran? Buat season sekarang ya? Iya. Biasa aja sih semuanya Budi. Biasa aja. Enggak ada yang membuatmu terkesima. Enggak sih, enggak ada. Apa yang harus dilakukan oleh EXP lane? Kalau kamu gimana? Mungkin tugas EXP lane sekarang season 14. Cara ngalahin aku aja sih. Waduh. Mengalahkan Aran. EXP lane, EXP lane. Dinantikan Aran. Serem, serem banget pastinya. Lag pertama. Kalian kalah dengan Fnatic Onyx. Lag kedua. Apa yang harus kita nantikan dari tim Liquid ID? Apa ya? Lag kedua kan kita beda roster semua. Jadi kayak udah pasti kita yang menang sih. 2-0. Sudah pasti mereka yang menang. Keyakinan sudah didapatkan oleh tim Liquid ID. Ada yang mau disampaikan penutupan? Penutupannya pokoknya bayakin ini sih. Apa sih namanya tuh? Enggak, enggak, enggak jadi. Intinya nonton kita di hari apa? Hari Minggu melawan Fnatic Onyx. Karena itu pasti game yang sangat seru. Pertarungan antara Godlaner GG. Kalau yang barusan kan. Ya udah, terima kasih yang udah nonton. Terima kasih rantan. Godlaner GG akan dilawan. Pertemuannya akan kita nantikan. Inilah dia, tim Liquid ID. Sampai jumpa. Sampai jumpa.